Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Udin Otomotif kali ini Udin Otomotif ada pesanan dari kawan yang di Monogiri, Solo minta carikan mobil, budgetnya 35 juta mintanya mobil sedan, Toyota Soluna gak apa-apa Corona juga gak apa-apa ya bro? Corona Corolla Corona Corolla itu mirip ya hampir mirip namanya, kadang hampir salah inputnya nah itu pokoknya mintanya itu kemarin udah survei Soluna ya bro ya Soluna tahun 2002 tapi kondisinya ya kurang srek jadi gak srek banget bodinya juga banyak PR bodi banyak PR, mesin banyak PR mebes juga nah ini ada lagi mau nengokin di daerah mana ini daerah Ragunan Corona 94 tahun 94 tahun 94 pajaknya panjang katanya bulan 7 tahun depan 2020 baru habis ini lanjut jalan jam setengah 7 pagi kita jalan ke arah Ragunan di daerah kebagusan lanjut kita jalan ke arah Ragunan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya teman-teman teman saya baru telpon baru transfer 25 juta ini kalau cocok kita bingung juga katanya dia transfer 25 suruh nombokin dulu sisanya kalau sebisa mungkin budgetnya harus ditekan katanya jadi kalau bisa di bawah di bawah 35 juta karena sisanya itu nanti mau buat dipakai mengulangin mobil itu ke Solo jadi posisinya jadi Solo kalau nanti pakai kalau saya gak sibuk nanti saya ngantar ke Solo tapi kalau sibuk soalnya kemarin cuti juga udah habis untuk married juga cuti habis jadi tinggal menyisakan recek-recek cuti ini tinggal sehari gak mungkin ke Solo sehari mungkin nanti cari tanggal merah juga kalau gak saya antar kalau mobil ini jadi beli kemarin sih requestnya warnanya bebas warna bebas terus kalau Soluna juga Soluna tuh banyak eks mantan taksi bro ya eks mantan taksi jadi jarang dapat yang mulus barangnya mulus itu jarang banyak kan pasti ada PR juga dengan budget 35 juta itu paling dapat-dapat yang mantan taksi itu kalau Soluna murni saya kira belum dapat segitu kecuali orangnya bener-bener butuh duit terus makanya nih jatuh ke corona corona itu apa ini pribadi jadi bukan apa bukan PT mobil pribadi makanya saya berani nengokin ke Solo secara foto juga kincelong jadi kalau di foto tampilannya kincelong tapi kincelong di foto juga gak jaminan karena saya kemarin juga pernah nengokin Apansa Apansa orangnya ngomong bodi mulus mas bodi mulus banget nah begitu saya lihat ketemuan mulusnya di foto mulusnya di mobil tuh beda saya lihat sampai Solo kaget lah kok kayak kulit jeruk gini kok chatnya begini pak saya tanya penjualnya iya mas habis dicat ulang waduh kok dicat ulang begini berarti ini chat abal-abal ini saya bilang jadi bener-bener precis kayak kulit jeruk menghilat tapi bergodol caranya begitu kayak geradakan gitu tapi mudah-mudahan ini enggak kalau iya waduh repot juga nengokin jauh-jauh ini mau ngambil supir juga di daerah kebun jeruk temen saya jadi kalau cocok nanti insya Allah langsung bisa dibawa pulang mobilnya bawa ke rumah dulu nanti dipoles-poles baru nanti diantar ke Solo orangnya masih di Belitung sebenernya jadi dia kerja disana Belitung belum pulang ke Solo pulang ke Solonya bulan Desember mungkin masih ada banyak waktu buat ngeantar mobilnya ini kita ke teman saya dulu dia juga ngerti mobil juga jadi bantu saya yang lihat juga jadi pertimbangan dua orang mobilnya layak beli enggak kalau layak beli langsung eksekusi jadi enggak yang pertama lihat bagian mesin-mesin itu enggak ada rembes terus kita buka tutup polinya itu polinya muncrat-muncrat enggak kalau muncrat-muncrat pas kita buka tutup poli itu berarti ada masalah di kompresi itu kompresinya atau clapnya itu ada masalah kedua di radiator kalau kondisi mobil dingin kita buka radiatornya kalau ada sirkulasi air berarti water pump masih oke tapi kalau sirkulasi airnya lemah itu berarti ada masalah di water pump juga itu harus bongkar water pump juga lumayan kemarin juga kawan ada kejadian di soluna harus di-deck dari pintu tol berbes jadi mobil lagi jalan tau-tau temperatur naik begitu dia turun buka cup mesin radiator ditambahin keluar dari bawah joss jadi water pump-nya jebol nah itu di-direct sampai pintu sampai bengkel terdekat jadi di-direct tol juga punya rekomendasi bengkel posisinya waktu itu pas lebaran pas lebaran itu di-direct water pump tuh aslinya harganya gak begitu mahal tapi begitu berhubung di-direct di jalan terus lebaran juga harga water pump plus pasang kena 1.500.000 itu apes banget emang kalau mobil megok di jalan tuh bisa diketok sama bengkel-bengkel di pinggir jalan bukannya kita jelek-jelekin bengkel yang di pinggir jalan ya kadang bengkel yang di pinggir jalan tuh kalau kita dalam keadaan darurat tuh apa mengambil keuntungan jarang mungkin 1.001 yang jujur dengan masalah harga karena kita mau gak mau juga itu ya sekarang kita lanjut ke itu dulu teman-teman ke teman saya dulu baru ke ragunan jalan kebagusan lanjut caw-caw lagi lampu merah ini nyarinya susah jalannya belasuk-belasuk ikutin GPS jalannya belasuk-belasuk tadi papasana mobil kecil harus mundur juga 1 menit lagi 200-300 meter cemarah kebagusan saya udah di kebagusan nih pak posisinya udah di masjid jami apa ini almus kuriyah almus kuriyah ya waduh serlocknya disini oh selamat menikmati Corona tahun 94, kayak gini kondisinya powerwindow kita cek dulu, tahunya ini jual beli mobil juga AC mana bro ini, tapi powerwindow nya AC mana sih bro, udah coba naik bro, dingin AC nya AC nya ada banyak, AC dingin AC cek lampu-lampu bro, coba eh ini 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 Jadi udah di cek-cek, kayak ada ngebul tipis juga, terus olinya juga ada rembes. Akhirnya nggak jadi ngambil ini, coba ntar lagi dari mobil lagi ntar, HP 2 dipakai semua, jadi mau ini teman-teman apa, nelpon bengkel dulu mau pertimbangkan juga, bengkel lengganan, ada rembes di seal transmisi sama aset-aset putih dikit, dikit banget cuman takutnya kalau dicunap katanya hilang, tapi kalau mamanya ini kalau turun ganti ke lab sekitar 2 jutaan, Tunggu keputusan dulu nih. Iya, udah. Gimana juga? Ya, kalau aku jatuhnya yang gelang balik. Orangnya mulai ragu-ragu diantara balik apa nggak? Nyampe depan rumahnya padahal nih. Wih. Ya, gue ngomong WSPR ini ngomong. recht, 그러a rambut gimana? Muka bukan hanya lain. Gimana sih? Suara mesin itu untuk bodi, untuk bodi itu... Oke sih masuk. Gimana rambut sekitar? Cuma, vikoto ragu'dkan adaThat tapi kalau the pool soat nggak bisa, kalau sincerity kan kalaunyaigo tipis mah dan ya. juga tapi panas sih hilang karena enak boleh, kalau ada yang mau begitu di geber-geber Insya Allah tajun apa nih? kecuali geber-geber, tapi mau panas sih hilang tapi mau, segera panas keboleh, segera hilang sih Jani orang di geber secara itu ngomong sih, lagi ngomong iya enak banget ya iya tajun apa itu yang kita lihat, ya jadi, apa udah dilihat tadi, Corona 94-nya estimasi perbaikannya juga hampir 3 juta udah saya hitung-hitung jadi ketemunya mobil gak mau turun harga 33 juta, ketemunya 36 juta kalau sama perbaikan jadi total 36 juta buat Corona tahun 94 orang yang dicariin juga minta tahan dulu 30 di angka 30 juta jadi terpaksa kita cancel dulu gak berhasil nanti kalau ada lagi lanjut sekarang kita jalan pulang yang udah subscribe, terima kasih membuat channel Ludin Otomotif berkembang kedepannya channel Ludin Otomotif akan fokus ke vlog vlog jalan-jalan terus apa menggunakan mobil 1000cc yang katanya-katanya gak kuat tancak jadi kita mau buktikan di jalan tancakan Assalamualaikum Wr. Wb Ludin Otomotif pamit tadaaa 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 Terima kasih.